Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Umat Islam percaya bahwa nantinya di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mongkar dan nakir Hal ini sebagai pertanggung jawaban awal manusia selama hidup di dunia Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah serumau alaihi wassalam Jika mayat atau salah seorang dari kalian telah dikubur Datang dua orang malaikat hitam tubuhnya, biru kedua matanya Satu dari keduanya bernama al-munkar dan yang satunya bernama an-nakir Hadis riwayatir mizi Dari penggambaran itu, kita pasti sudah takut untuk melihat mereka Namun ada yang berani membentak mereka Siapakah manusia berani itu? Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga akhir Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Agar lebih banyak orang yang menampakkan manfaat dari channel ini Sayyidina Umar bin Khotob rodi Allahu Anhu adalah sahabat yang terkemuka Beliau memiliki banyak keutamaan Bahkan Rasulullah pun memujinya Karena ketegasan yang dimiliki Sayyidina Umar Setan pun takut kepada beliau Bahkan tidak berani melalui jalan yang dilewati Umar Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Demi Allah Zat yang diriku berada di genggamannya Tiada satu setan yang menjumpaimu Di salah satu jalan yang luas Melainkan, ia akan mencari jalan yang lain Yang tidak kamu lewati Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Selain tegas Sayyidina Umar juga adalah seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata Di antara sahabat pada umumnya Beliau juga sering mendapatkan ilham dari Allah SWT Dan mengetahui tentang sesuatu yang goib Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Pada umat-umat sebelum kalian Yaitu pada Bani Israel Terdapat sekelompok orang yang mendapatkan ilham dari Allah SWT Tetapi mereka bukan dari kalangan Nabi Kalau terjadi di tengah umatku Maka itu adalah Umar Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sebagai seorang halifah Umar bin Khotob juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Semua kebijakannya selalu ia perhatikan dampaknya Hal ini sesuai dengan ucapan beliau Seandainya seekor untamati sia-sia akibat kebijakanku Maka saya takut Kalau Allah akan meminta pertanggung jawabanku Tentang kematiannya Tarikh Madinati di Masyid Tak hanya dikenal dengan tegas ketika di dunia Tapi ketika berhadapan dengan malaikat mungkar dan akir Saidina Umar bin Khotob tidak berubah Ketika Rasulullah SAW menjelaskan Tentang begitu menakutkannya malaikat mungkar dan akir Sahabat Rasulullah SAIDINA Umar bin Khotob Akan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut Hal ini sesuai dengan riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asayuti Dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi Dari Ajazuli Dalam kitabnya Syaruh Risalah Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat Tentang perihal mungkar dan akir Digambarkannya malaikat mungkar dan akir Akan mendatangi seorang mayid di kuburan Dalam bentuk yang begitu menyeramkan Kulitnya hitam, bengis, keras dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayid Mendengar penuturan Rasulullah SAW itu pun Umar bin Khotob bertanya Wahai Rasulullah Apakah saat di kuburan nanti Aku sebagaimana sekarang ini Ya, jawab Rasulullah Kalau begitu Timpal Umar kemudian Demi Allah Aku akan lawan kedua malaikat itu Ketika Umar bin Khotob meninggal dan dikuburkan Saidina Ali bin Abi Talib Masih duduk di depan kuburan Umar saat itu Saat orang lain sudah pergi Seorang sahabat menanyakan tentang perilaku Ali bin Abi Talib tersebut Beliau menjawab Bahwa ia ingin tahu Apa yang terjadi pada Umar di dalam kubur Beliau penasaran tentang percakapan apa yang akan terjadi Antara Umar dan malaikat mungkar dan akir Hal ini diceritakan oleh Sheikh An-Nawawi al-Bantani Dalam Syarah Nurul Zalam Al-Aqidatil Awam Diriwayatkan bahwa Sebab kelembutan malaikat mungkar dan akir Terhadap orang beriman di dalam kubur Adalah ketika Saidina Umar bin Khotob wafat Lalu dimakamkan dan masyarakatnya mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam tersebut Saidina Ali R.A. memilih bertahan Ia mengawasi kuburan Untuk mendengarkan percakapan Saidina Umar R.A. dari dua malaikat kubur Umar bin Khotob didatangi oleh malaikat mungkar dan akir Dan ditanya pertanyaan Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Kemudian Umar menjawab Hai malaikat, kau tidak sadar bertanya pada siapa? Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa Nabiku? Aku selama ini berjuang bersama Rasulullah SAW Lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa Nabiku? Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu? Umar pun bertanya pada malaikat tentang wajah menyeramkan keduanya ketika mendatangi Mayin Saat itu pun Umar menyuruh malaikat maut untuk mengganti wajah menyeramkan seperti itu dengan wajah yang lain Umar berkata Aku Umar bin Khotob saja takut melihat wajah kalian Bagaimana dengan umat muslim yang lemah, ganti dengan yang lebih bagus Sejak saat itu, malaikat mungkar dan akir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru Dari kalangan orang-orang yang beriman Karena yang dikatakan oleh Umar bin Khotob Sedina Ali bin Abi Talib pun memuji jasa Umar bin Khotob Sedina Ali r.a berkata Demi Allah, sahabat Umar bin Khotob bermanfaat untuk manusia Semasa hidup di dunia dan setelah wafatnya Syaruh Nurul Zalam ala Akidatul Awang Sebelumnya, malaikat mungkar dan akir digambarkan menyeramkan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad s.a.w bersabda Apabila Mayid atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan Ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru Salah satunya mungkar dan yang lainnya adalah nakir Keduanya berkata Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia Abdullah dan Rasulnya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhadir sembah kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Keduanya berkata Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu Kemudian kuburnya diperluas 70x70 hasta Dan diberi penerangan Dan dikatakan, tidurlah Ia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluarga ku Keduanya berkata Tidurlah sebagaimana tidur pengantin baru Tidak ada yang dapat membangunkannya Kecuali orang yang paling dicintainya Sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidur tersebut Apabila yang meninggal adalah orang Munafi Ia menjawab Aku mendengar orang-orang mengatakan Aku pun mengikutinya Dan saya tidak tahu Keduanya berkata Kami berdua telah mengetahui bahwa Kamu dahulu mengatakan itu Dikatakan kepada bumi Himpitlah dia Maka dihimpitlah jenazah tersebut Sampai tulang rusuknya berserakan Dan ia akan selalu merasakan azab Sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut Dihasankan oleh Albani dalam Sohi Tirmizi Kisah tentang orang-orang beriman Yang menjawab-jawaban seperti Umar Tak sedikit Banyak ulama yang meriwayatkan kisah-kisah seperti itu Salah satunya adalah Yezid bin Harun Yang sewaktu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhan dan Nabinya Beliau menjawab Pertanyaan seperti ini yang diajukan kepadaku Sementara 80 tahun lamanya Aku mengajarkan jawabannya kepada orang banyak Lalu kedua malaikat itu pun pergi meninggalkannya Imam Jalaluddin Asayuti Dalam kitabnya Al-Hawi'lil Fatawi Meriwayatkan bahwa ada segulungan orang yang tidak akan ditanyai oleh muka dan nagir Mereka adalah Syuhada Syedikit Dan lainnya Nah sahabat cinta Islam channel Itulah kisah tentang Umar bin Khotob Yang mempunyai karakter berani dan tegas Serta tidak berubah-ubah Bahkan sampai ia di alam kubur Sekalipun mungkar dan nagir berwajah menakutkan Yang menanyainya Tak membuat ia gentar Malah beliau mengentak mereka Masya Allah sahabat Rasulullah yang satu ini Karakter Umar ini patut ditiru Yaitu tentang ketekasan dan keberaniannya Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!